Saya mau ketemu sama seseorang, takut dia. Karena kami berlainan, takut dia. Enggak begitu, Bapak ini luar biasa, dia agak takut. Kalau menurut saya, saya mengatakan gak sah. Itu pendapat saya. Menjadi pertanyaan saya, Ibti Rudiana masih aktif gak? Kalau aktif berarti dia harus mengikuti aturan lain di kepolisian. Di kepolisian itu ada namanya Peraturan Kapolri, nomor 2 tahun 2017. Tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh kepolisian negara-kepolisian Indonesia. Berarti dia harus izin daripada atasannya. Kalau meminta bantuan hukum dari luar. Minta bantuan hukumnya kesatuannya. Itu loh. Seharusnya begitu. Menurut Kapolri dari Kapolri ini. Nah sekarang menjadi pertanyaan saya. Si Ibti Rudiana itu, menunjuk kuasa hukumnya Elsa Sarif sama si Pitra Ramadhani. Itu udah izin dari atasannya dulu. Kalau belum, menurut saya gak sah. Ini menurut saya, kita kemarin bicara hukumnya berdasarkan peraturan. Ya peraturan, 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 peraturan terkam nomor 2 tahun 2017, ada aturan secara mengajukan bantuan hukum. Untuk pandang saya. Untuk Bunda Nyati sendiri. Saya luar biasa malam ini Bertemu dengan Sosok Adinda Marwan Saya sudah kenal lama dengan beliau Waktu beliau masih tugas di TNI Kita sama-sama membela Kiflan Zen Dan dalam hal ini Beliau ini mungkin Setelah kita lihat Hari ini mungkin tempatnya Yang diberikan Allah yang terbaik Mungkin di pengacara Dia mengundurkan diri loh dari TNI Karena itu perkada Karena itu perkada Pendapat hukumnya berbeda dengan saya Perbedaan ini Tidak menjadi kita harus Berdebat dan bertentangan Kita tidak akan bermusuhan Kita punya pemikiran dan pendapat Dia menganalisa di dalam Proses yang benar Dia buka loh pertam Nah saya juga ada peraturannya Dengan hal ini Bagi saya Sah saja Contoh Tidak terlepas Ibtu Rudiana ini adalah Pribadi seorang Rudiana Jangan ya Rudiana ya Pribadi Hak yang dimilikinya Secara institusi Dia harus Berada pada Porsi Propan Ya Ada Struktur yang lain Yang harus Dijalani Sekarang Dia diterima Kan ada laporan polisi ya Diterima laporan itu Karena Pribadinya Tidak ada yang kebal hukum Jangan Kan Ibtu Rudiana Jokowi aja Dilaporin Ya kan Nah Ini melekat pribadi loh Nah Dalam hal ini Saya menyampaikan Bahwa Sah saja Ada yang Ada yang tertuang juga Di pasal 13 Ya Saya juga tidak Mengurang Sudah disampaikan oleh Ada beberapa statement Yang terjadi Beberapa waktu lalu Jadi Secara Saya tidak bisa Mengutip terlalu banyak Yang Bagi saya Setiap Orang Berhak Untuk minta Perlindungan Perlindungan hukum Secara Diri Sendiri Karena hukum itu Tegak pada diri Masing-masing Ya Yang dapat Dipertanggungjawabkan Oleh diri Masing-masing Nah Kami Dia Institusi TNI Saya Masyarakat Atau Penegak hukum Ya Waktu itu Kita sama-sama Bela Pak Kiflan loh Nah Dimana Saya melaporkan Pak Kiflan Sebagai klien Melaporkan Jalaludin Saat itu Melapor balik Atas laporan dia Karena Jalaludin ini Adalah fiktif Akhirnya Saya cabut Demi Amanan negara Demi Demi Hal-hal yang lain Saya cabut Leporan kita Mudah-mudahan Ini menjadi pelajaran Bagi kita Nah Satu Tentang Ibn Rudiana Dia juga Manusia biasa Yang tak luput Dari salah Yang tak luput Dari dosa Namun Dia harus Disampaikan Seperti apa Jadi Dalam hal ini Saya merasa Pendapat Adinda ini Benar Dan saya juga Merasa Pendapat kita Juga benar Kenapa Mari kita Melakukan Perbedaan itu Dengan Menggunakan Akal sehat Sehingga Kepastian hikm Itu ada Tanpa ada Perbedaan Tidak ada warna Tidak ada yang Bisa kita urai Terang-menderang Kalau lurus Jangan untuk apa Kita gunakan Membuka fakta Membuka takdir Dalam persoalan ini Nah Bagi saya Seperti itu Tentang somasi Yang dilakukan Jelas Kita punya kapasitas Masing-masing dong Nah Ini ada unsur politik Kepada Deddy Mulyadi Ya Yang tidak kapasitasnya Kalau seandainya Dia melakukan itu Sebagai Apa namanya James Bond Boleh Tapi Jangan Dia melebihi Dari penegak hukum Yang publikasi Seperti pansos Di medsos Ya Kalau dia memang Sebelum ada Pembuktian fakta Yang jelas Jangan dipublikasi dulu Sehingga Membuat rancu Ya kan Nah Ada Ini kami berdua Sebenarnya Dari ketum yang sama Yaitu Pak Oto Wasibuan Walaupun kita Berbeda Berbeda pandangan Saya juga Kepada Pak Oto Yang saya hormati Dia akan membela Tujuh tadi Saya hormati Tapi Untuk PK Sah saja Pak Oto sendiri Menyampaikan kepada kita Bahwa PK Tommy Suharto Ya Itu Hanya mengurangi Hukuman Tidak untuk Membebaskan Jadi tolong Jangan Arogansi Dulu Gitu Tentang Deddy Deddy Pasang Badan Apakah Omongan Deddy Tadi dapat Dipertanggungjawabkan Oleh pribadinya Saja Atau ada Pengbuktian Lain Sekarang Saya mengaku Saya salah Atau Saya mengaku Saya tidak Salah Dapatkah Dibuktikan Dengan dokumen Itu ada Unsurnya Kita Lihat Prosedur Hukum Kita Hormati Proses Hukum Yang sedang Berjalan Boleh Kita Berdebat Tapi Jangan Arogansi Dan Menimbulkan Pertikaian Seperti Itu Parhan Abbas Kamu Luar biasa Jadi Jangan Bawa-bawa Nama saya Saya ini Lelak Dari lahir Jangan Kau bilang Tompel Saya memang Nenek-nenek Saya pantaran Mak kau Parhan Jadi Dalam hal ini Saya Tidak mau Konflik Karena Saya selalu Mengamati Politik Ini Ini Sudah termasuk Politik Dalam hukum Karena hukum Lahir dari Sebuah Politik Dan Hukum Juga bisa Dipolitisir Saat ini Jadi Tolong Kita harus Pelan-pelan Menterlah Hati-hati Memaknai Untuk itu Kita Hormati Proses Hukum Berjalan Kita Hormati Pendapat Masing-masing Karena Itu Kapasitas Dan Potensi Kita Itu Mungkin Dari saya Ada tambahan Dari Adinda Abang Satu 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 Bang Bang Ini kan Bundanya Tidak Menilai Bahwa Ini Kasus Dari Sisi Hukum Abang Sebagai Hukum Melihat Kata Hukum Harus Dominanya Kemana Si Bang Peggy Oke Sekarang Sekarang Sudah Mulai Keluar Bang Merasa Terang Tapi Abang Sebagai Paksud Awalnya Apa Benang Merah Yang Harus Suarakan Bang Saya Menanggap Ini kan Peggy Setiapan Sudah Bebas 7 Orang 8 Orang Itu Harus Bebas Menurut Pendapat Saya Mereka Tidak Bersalah Makanya Sekarang Lagi Melasukkan Upaya Hukum PK Karena Ini Telah Berkupat Tidak Ada Jalanan Kecuali PK Dan Saya Yakin Insyaallah Ini PK Bebas Memang Pembunuh Menurut Analisasi Bukan Mereka Tapi Bicara Pembunuhan Yang harus Dibongkar Bang Mengikuti Alut Cerita Ini Gimana Bang Karena Orang Berdiri Opini Pada Jujur Yang VG Tapi Ketik utama Yang Benang Merem Pembunuh Ini Gimana Bang Makanya Dibentuk Oleh Presiden Tim Pencari Fakta Yang Independen Pada Pada Dasar Saya Siap Untuk Menjadi Yang Gota Itu Kalau Ditu Kita Kemencari Kebetulan Saya Bila Saya Tersang Dari TNI Itu Kami Punya Adalah Babinsa Babinsa Itu Tahu Semua Informasi Informasi Dan Intelijen Intelijen Kami Ada Dari Kodim Dari Korem Ya Ini Maksud Tim Pencari Fakta Dilibatkan Mereka Mereka Mencari Informasi Sebenarnya Apa Terjadi Gitu Makanya Kemarin Ada Jangan Fokus Sama Pegi Jangan Fokus Sama Yang Dari Penjara Harus Fokus Sama Yang Orang Yang Meninggal Yang Tersang Yang 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 Tadi Harus Dibetuk Percari Papa Itu Satu Jalan Dan Rudiana Itu Harus Sungguh Di Periksa Harus Sungguh Di Periksa Kuncin Juga Ada Di Ibtu Rudiana Kalau Dari Saya Untuk Ibtu Rudiana Saya Rasa Kasus Ini Berat Tapi Tidak Seberat Kasus Sambol Parah Lagi Kasus Sambol Bisa Terungkap Terurai Dengan Baik Nah Ini Pasti Terurai Tapi Ini Indikasinya Banyak Dan Unsur Kalau Saya Sarat Dengan Politik Ini Ya Maaf Ya Dan Satu Lagi Saya Sampaikan Disini Kalau Untuk Bebas Tidak Mungkin Ada PNPT Dan Mahkamah Agung Sudah Intrah Berkebuatan Hukum Yang Tetap Sudah Melalui Prosedur Dan Ini Kita Tidak Menganggap Apakah Yang Lalu Itu Peradilan Sesat Satu Yang Kedua Mungkin Ada Yang Salah Sesalah Kesalahannya Mungkin Bertindak Tanpa Ada Surat Dari Katasan Atau Legal Standing Mungkin Tapi Untuk Mereka Ini Adalah Pelaku Indikasinya Saya Percaya Kuat Mereka Adalah Pelakunya Ya Kenapa Mereka Di Di BAP Masing-masing Yang Ini Bilang Dia Memukul Yang Ini Memperkosa Yang Ini Bilang Dia Tidak Memperkosa Dia Cuman Buka Celana Yang Ini Bilang Begini Yang Ini Bilang Kami Tidak Memukul Yang Ini Bilang Pakai Balok Ini Pakai Bata Semua Sudah Melakukan Statement Itu Satu Lagi Fakta Yang Harus Kita Pelajari Agar Hukum Tidak Tertangkangi Ya Satu Apa Ketika Diagrasi Dia Membuat Surat Pernyataan Dia Bersalah Dan Bermohon Maaf Dan Mengakui Kesalahnya Itu Nah Kalau hari Ini Kita Berbicara A Besok Berbicara B Kita Bisa Menjadikan Mereka Itu Adalah Dua Kepribadian Bukan Pelayang Fiktif Dua Kepribadian Itu Bisa Bisa Kepribadian Ini Bisa Kenapa Karena Stress Karena Terpetan Bisa Saja Jadi Hari Ini Dia Melihat Oh Bagi Jadi Artis Si Dedek Juga Timbul Jadi Artis Tidak Juga Begitu Kenapa Hari Ini Dedek Seperti Itu Apakah Kebohongan Dedek Yang Hari Ini Atau Yang Dulu Nah Dia Mengungkap Fakta Itu Dia Sendiri Siapa Yang Mendukung Kata Kata Dia Gak Bisa Pengakuan Itu Harus Ada Pembuktian Dan Harus Ada Di Harus Ada Di Ini Dengan Fakta Yang Lain Yang Mendukung Jadi Kita Minta Juga Kepada Suruh Pihak Tolong Bersabar Kepada Siapapun Penegak Hukum Yang Kita Sama Sama Bermitra Baik Polisi Baik Hakim Dan Jaksa Maupun Pengacara Sesama Rekan Saya Sepengacara Saling Menghormati Perbedaan Dong Jangan Membuat Rancu Hari ini Nih Saya Berbeda Dengan Bapak Ini Nah Kemarin Saya Mau ketemu Sama Seseorang Takut Dia Karena Kami Berlainan Takut Dia Enggak Begitu Bapak Ini Luar biasa Dia agak Takut Karena Kami Dulu Bersahabat Udah Kaya Adik Udah Lama Kami Dan Saya Bangga Hari Ini Beliau Punya Apa Tempat Untuk Kepintarannya Ya Selama ini Dia ada Diskusi Ternyata Saya Bangga Dengan Beliau Karena Beliau Adalah Hari ini Adalah Tokoh Penegak Hukum Yang Harus Masuk Pada Catatan Peristiwa Hukum Itu Sendiri Nah Sesuai 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 dengan Pasal Undang-Undang 28 Avokat Sesuai dengan Nomor 5 Ayat 5 Menyatakan Kita Adalah Sama Bermitra Polisi Jaksa Hakim Pengacara Tolong Itu Saling Dihormati Jika Kalian Semua Ingin Menggugat Itu Rudiana Penyidik Silahkan Tapi Bukan Saya Menjilat Poli Karena Polisi Ini Harus Dihormati Sepakat Ya Dinda Di Di luar Negeri Namanya Polis Ya Di Malaysia Polis Sendirian Berhak Amerika Polis Ya kan Disini Polisi Nah Itu Adalah Untuk Melindungi Mengayomi Dan Apa Satu lagi Mengayomi Melindungi Menegakkan Hukum Mengayomi Melindungi Tribrata Nah Artinya Mengayomi Melindungi Dan Apa Tadi Lupa Ya Maklumlah Faktor U Ya Nah Dalam hal ini Saya Menyampaikan Di Di Forum Ini Ayo Kita Cari Masing-masing Dengan Pendapat Hukum Saling Menghormati Jangan Kita Berseteru Hari Ini Kita Berlawanan Suatu Saat Kita Bisa Bersama Dalam Proses Hukum Yang Lain Ya Bukan Disini Saja Tempat Kita Berpersoalan Jadi Jangan Tuding-tuding Paranabas Saya Enggak Level Sama Kamu Kamu Levelnya Mamak Saya Mamak Kamu Levelnya Saya Nah Untuk Itu Saya Terus Terang Disini Menyampaikan Ayo Kita Boleh Berbeda Tapi Tetap Menghargai Masing-masing Dalam Kapasitas Kita Disini Sekali lagi Saya Sampaikan Kepada Semua Pihak Boleh Apapun Yang kalian Lakukan Saya Menghormati Sedangkan Netizen Juga Kita Hormati Ya Apalagi Semuanya Karena Saya Juga Tidak Mengganggu Orang Tidak Mau Berurusan Dengan Pribadi Saya Hadir Disini Sebagai Peratisi Hukum Ya Bukan Sebagai Siapa-siapa Boleh Saya Mengamati Karena Ini Sudah Banyak Yang Terjun Bahkan Mahfud MDM Sudah Terjun Semua Pendegak Hukum Sudah Terjun Sudah Mengeluarkan Pendapat-pendapat Dan Ini Mari Sama Berjuang Kalau Memang Harus Mereka Dibebaskan Inilah Hal Yang Luar Biasa Yang Belum Pernah Terjadi Di Dunia Persilatan Ini Nah Kalau Memang PK-nya Diterima Dan Kalau PK-nya Ditolak Ayo Kita Sama-sama Move on Sama-sama Mencari Kebenaran Untuk Tidak Berpolemik Ya Mungkin Itu Sekali Lagi Saya Apresiasi Buat Adinda Saya Saya Kaget Dia Selama Ini Adalah Kalau Dia Terus Dia Bisa Jadi Kolonel Tapi Dia Mundur Karena Pilkada Dia Ambil Sesuai Dengan Ilmunya Hari Ini Dia Membuktikan Ilmunya Sesuai Dengan Statementnya Tadi Dia Akan Tetap Membuktikan Bahwa Yang Delapan Tidak Bersalah Jadi Kita Harus Mencari Kunci Satu Peggy Dibunuh Bukan Tabrakan Tapi Siapakah Pembunuh Peggy Apakah Peradilan Sesat Eki Dan Fina Ya maaf Apakah Peradilan Selama Ini Peradilan Sesat Atau Hari Ini Yang Terekayasa Atau Yang Dulu Yang Terekayasa Kita Lihat Proses Hukum Terima Kasih Biar Langit Runtuh Penegakan Hukum Dan Kebenaran Harus Ditegakkan Untuk Pencari Keadilan pursue Tereka To be He Can Hukum Tereka 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 selamat menikmati